Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Jadi teman-teman kita akan bahas lagi terkait dengan perkembangan P-Network ya Dimana disini terkait dengan barter ya Barter peer-to-peer yaitu jaringan P membuktikan nilainya sebagai mata uang real di Korea Selatan Penjualan mobil peer-to-peer atau P2P selesai dengan mulus Wow keren ya Mantap teman-teman Jadi ceritanya begini teman-teman P-Network itu platform mata uang kripto terdesentralisasi Menunjukkan kelayakannya sebagai mata uang dunia nyata ketika pengguna Korea Selatan Berhasil menjual mobilnya dan menerima 3,125 Pai Sebagai pembayaran melalui aplikasi pembayaran Pai Transaksi ini tidak hanya menggarisbawahi kegunaan Pai Tetapi juga menyoroti atribut pengesankan dari transaksi yang cepat dan tanpa rasa sakit Wow keren Nah transaksi tersebut yang terjadi Minggu lalu ya Di jalanan Seoul yang ramai Merupakan tonggak penting bagi P-Network yang terus mendapatkan momentum di dunia cryptocurrency Sejak awal berdirinya Penjual Tuan Ji Hon Pak dan pembeli Nona Min Jo Kim Keduanya adalah pengguna setia jaringan Pai Setuju untuk melakukan transaksi sepenuhnya di Pai Menandai mosi percaya pada aplikasi mata uang kripto di dunia nyata teman-teman Wow kita berharap ini di Indonesia ini segera-segera dan segera ya Ya dan beritanya kemarin diangkat oleh Xpainews ya Nah disini ada keterangannya nanti juga mungkin bisa kita lihat ya Bentar oke sabar Nah sekarang kita lanjutkan Tentang apa yang membedakan P-Network dari mata uang kripto lainnya Adalah komitmennya terhadap aksesibilitas dan kesederhanaan Aplikasi Pai Payment yang telah mendapatkan popularitas luar biasa di kalangan pengguna Memfasilitasi transaksi peer-to-peer dengan mudah Ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna Sehingga dapat diakses oleh individu dengan berbagai tingkat keahlian teknologi Fitur menonjol dari transaksi ini adalah kecepatan dan efektivitas biaya jaringan Pai Tidak seperti metode perbankan tradisional atau mata uang kripto lainnya Yang seringkali melibatkan biaya transaksi yang besar dan proses yang memakai waktu Nah transaksi jaringan Pai antara Tuan Pak dan Nona Kim Dieksekusi dalam hitungan detik tanpa dikenakan biaya apapun guys Nah kemudian teknologi inti Pai Network atau Stellar Consensus Protocol atau SGV Adalah inti dari transaksi yang lancar ini Nah SGV memungkinkan Pai Network memvalidasi transaksi dengan cepat Menjadikannya pilihan ideal untuk transaksi sehari-hari Perpaduan unik antara kecepatan dan keterjangkauan ini menempatkan Pai Sebagai pesaing tangguh dalam dunia mata uang kripto Menantang gagasan konvensional tentang mata uang digital guys Nah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Pai Network penjualan mobil yang sukses di Korea Selatan Menjadi bukti potensi mata uang kripto untuk menjadi bentuk mata uang digital Yang diterima secara luas untuk transaksi sehari-hari guys Nah dengan transaksi yang cepat dan tanpa rasa sakit sebagai ciri khasnya Pai Network siap merevolusi cara orang berpikir dan menggunakan mata uang kripto Nah di era dimana mata uang digital semakin menonjol Perjalanan Pai Network menuju sarana pertukaran yang praktis dan mudah diakses Mengambil langkah maju yang signifikan dalam setiap transaksi di dunia nyata Menegaskan kembali statusnya sebagai kekuatan pionir dalam dunia mata uang kripto guys Nah jadi jelas ya guys Kalau jaringan tim membuktikan nilainya sebagai mata uang real di Korea Selatan Karena keberhasilannya dalam jual beli mobil dengan membayar pakai Pai ya Jadi dilakukan secara langsung atau peer-to-peer ya Dan itu mulus ternyata Oke Nah jadi itu saja dulu informasinya guys Kita akan cari lagi informasi menarik seputar Pai Network Dengan segala perkembangan yang terjadi di seluruh dunia guys Oke Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax